Salam Kasadonyo, kembali lagi di channel Budi Hatanto Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan netizen Ini pertanyaannya, ini banyak kali komentarnya banyak Tapi akunya pek, dia mengaku pesilat Tapi kayaknya cara bicaranya bukan pesilat ini Dan dia komentar video tentang ini Saya buat, ada judulnya Kenapa silat tidak boleh di UFC Nah, dipahami judulnya, dipahami captionnya Dipahami back sound yang ada di dalam video itu Berpikir secara logis ya Gini sana Banyak sekali data-data jurnalis luar negeri Mengklaim atau menobatkan bahwa silat itu sangat berbahaya Kenapa tidak masuk di UFC Tidak bisa masuk di UFC Nah, saya jelaskan Silat ada dua kategori Pencak dan silat Pencak ya banyak video-video beredar bahwa silat itu Pencak silat itu Dalam pertandingan ada UFC Nah, ada jurus Yang dimaksud UFC Itu pencak sana Jurus, kesenian Tapi beda dengan silat sana Kalau silat Kita Diajarkan bela diri Untuk bertarung di jalan Nah, ketika kita belajar bela diri Tentu kita Merasa Harus cepat Melumpuhkan lawan Atau membunuh lawan Ketika lawan Memakai senjata Antara dua Dia yang Tekapar atau mati Atau kita yang Mati duluan atau tekapar Nah, seperti itu sana Nah, silat Didesain Untuk Berperang Bukan untuk Bertanding sana Makanya Jurnalis Belum negeri Menklaim menobatkan bahwa silat itu berbahaya Karena di zaman dulu Penekan pendekar orang zaman dulu Memakai silat Untuk melawan penjajah sana Nah, begitu sana Nah, kalau masalah tantangan segala macam Ada tuh komentar dia Saya tidak mengklaim bahwa Bila diri yang saya pelajari silat minang ini Hebat Tidak Saya tidak menobatkan bahwa saya sendiri hebat Atau bila diri saya yang pelajari hebat Karena saya membahas di dalam video itu Dan tulisan yang saya sematkan Itu saya bahas tentang jurnalis Luar negeri menobatkan Silat itu berbahaya Nah Silat Kenapa tidak masuk di UFC Kenapa? Hilang jati dirinya Karena banyak peraturan Yang ada Sedangkan silat atau pencak Itu berbeda sana Berbeda Tidak sama Kalau silat untuk bela diri Pencak silat untuk pertandingan Tapi Sangat berbeda Silat Banyak tendangannya Itu bukan di atas Bukan arahnya ke kepala Tidak sana Banyak dari atas Dari batas ini Ke bawah Pukulannya juga ke bawah Dia tidak mau menyerang Atas Kenapa? Teori dalam silat Kalau ketika kita Memukul atau tendangan yang paling atas Itu kelemahan silatnya Makanya Orang pesilat Orang Mendisian silat itu Untuk bertarung di jalan Untuk Melawan penjajah Dibuat seperti itu Sana Nah Silat itu bukan untuk menyerang Tapi Konter Untuk konter Untuk menunggu Menunggu Orang lawan Menyerang kita Lalu kita serang balik Nah Itu Memanfaatkan Tenaga Lawan sana Begitu sana Ketika sudah masuk UFC Atau dalam pertandingan Hilang semua jati dirinya Karena apa? Karena sudah dibilang Pertama Untuk konter Yang kedua Dia tidak ada Memblok Silat itu tidak ada Memblok Kalau silat Dia bukan pecah Tapi silat Silat tidak ada Memblok Tapi adanya menangkis Dan diiring dengan Tangkapan Dan mematah Itu Terus Terus Liatan terus Seperti itu Karena refleksnya Seperti itu Nah Tendangan pun Seperti itu juga Sana Jadi Jangan salah paham Dalam video itu Mengklaim Oh silat ini Berbahaya Banyak orang nantang Oh saya tidak menantang Karena sesuai Data-data Yang saya buat Dalam video itu Nanti orang Tidak senang Sama saya Ada orang menantang Ya setelah Mau tantangnya Silahkan Tapi dengan catatan Tapi dengan catatan Kalau menantang Secara Aturan Setentu Saya mengindah Karena apa Saya Mempelajari silat Beladiri Pertarungan bebas Bukan dalam Pertandingan Tentu Kita tidak Tidak bisa Menggunakan Tanpa Aturan Kenapa Negeri kita Punya aturan Punya hukum Begitu sana Kalau memang ada orang Menantang saya Datang Kesini Tapi ya dengan Aturan yang saya punya Saya kasih punya Senjata Satu-satu Baru kita Fight Kalau ada yang ingin Menantang saya Saya tidak ada Yang ingin menantang Nantang orang Tidak ada Berpikir saya ini Hebat Tidak Yang namanya Ada musuh Pantang Saya Mengindar Kecuali Kalau Menunjukkan Bahwa itu Hebat Oke Saya menolak Karena saya Mempelajari Beladiri Untuk diri Sendiri Untuk Menjaga Keluarga Sedangkan Banyak Berita-berita Mempeladiri Yang ada Masuk penjara Cukup Kita Belajar-belajar diri Untuk kesehatan Begitu sana Dan juga Kalau sana Belajar-belajar diri Cukup ada dua saja Kita lawan Asutan Saiton Dan Hawa Napsu sendiri Ketika Sana sudah Teradu Domba Dengan Saiton Otomatis Sana Sudah kosong Gitu sana Kita belajar Beladiri Itu bukan Siapa yang hebat Tidak Sana Tapi Saya membuat Video ini Dan tulisan-tulisan Saya sematkan Sesuai dengan Fakta Dan ada Datanya Bukan sembarangan Kalau saya membuat Tanpa ada data Saya tidak berani juga Membuat Video Seperti itu Sana Ya Jadi Saya tidak ada Menantang Saya Waningkan Saya peringatkan Saya tidak ada Menantang Beladiri lain Ya Tidak ada Menantang Beladiri Tapi banyak Yang menantang Saya Di Youtube Di Tiktok Tapi saya Tenggapin Menanggapin Orang-orang Yang seperti itu Nantang-nantang Orang Ayo Siapa yang hebat Oh enggak Saya enggak Seperti itu Tentunya Saya membuat Konten Untuk Hiburan Yang terutama Kalau saya Terkenal Ya Saya ingin Kayak Jejak Iqowais Begitu sana Untuk apa Menunjukkan Kita hebat Dalam Beladiri Yang ada Kita babak belur Uang Enggak dapat Sedangkan Kita punya Pekerjaan Yang kita harus Kita hidupkan Keluarga kita Begitu sana Jadi Jangan Anda mengklaim Saya Beladiri saya Yang hebat Tidak ada Lihat di dalam Video itu Lihat tulisan Seperti itu Saya tidak ada Mengklaim Bahwa Beladiri yang Saya pelajari Itu hebat Tidak ada Tapi Saya membuat Video itu Ada datanya Silat Silat itu Mencakup Semua Nusantara Jadi Berpikir Logis Berpikir Logis Salam Pandeka